Intro Pernahkah kalian melihat kerang-kerang raksasa ini? Sekilas terlihat sangat mirip dengan terumbu karang di dasar laut, namun nyatanya mereka adalah kerang-kerang raksasa yang beratnya bisa mencapai 500 kg. Mari kita lihat bagaimana kerang-kerang raksasa dibudidaya dan diproses. Kerang-kerang raksasa adalah moluska laut yang dikenal karena ukurannya yang mengesankan. Warna-warna cerah dan hubungan simbiosis yang menarik dengan alga, makhluk cantik yang termasuk dalam genus Tridatna ini dapat tumbuh hingga ukuran besar, dengan beberapa spesies mencapai panjang lebih dari 1,3 meter dan berat melebihi 227 kg. Besarnya mereka menjadikan mereka salah satu moluska terbesar di dunia. Salah satu ciri paling menonjol dari kerang raksasa adalah rangkaian warna dan polanya yang menakjubkan. Mantel jaringan lunak yang menutupi cangkangnya menampilkan pantulan cahaya warna, mulai dari biru cerah dan hijau hingga pola garis dan bintik yang rumit. Warna-warna cerah ini disebabkan oleh pigment yang dihasilkan oleh alga yang hidup di dalam jaringannya, yang tidak hanya berkontribusi pada daya tarik visualnya, tetapi juga memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup mereka. Kerang raksasa terlibat dalam hubungan simbiosis dengan alga yang disebut fotosintetik, yang hidup di dalam jaringan mereka. Alga ini memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan energi melalui fotosintesis, yang menyediakan nutrisi penting bagi kerang seperti gula dan oksigen. Mereka ditemukan di perairan tropis, samudera Hindia dan Pasifik. Saat ini jumlah kerang raksasa di alam liar sangat berkurang, karena perbuluan ilegal sehingga kerang raksasa terdaftar sebagai spesies hewan langka yang berisiko punah. Untuk melestarikan spesies ini mereka telah meneliti dan berhasil memperbanyak dengan cara beternak kerang raksasa. Tidak hanya membantu melestarikan sumber benih, tetapi juga mendatangkan keuntungan besar. Agar peternakan kerang raksasa dapat berkembang dengan efektif memerlukan jumlah benih yang standar, sehingga di mana peternakan dapat memanen benih kerang raksasa bersifat hermafrodit. Mereka bisa mengeluarkan telur dan sperma sekaligus. Mereka memilih kerang raksasa pada usia 20 tahunan sebagai indukan. Setelah memanen telur dan sperma kerang raksasa, di sini akan diproses dan dijadikan larva. Larva melewati beberapa tahap cepat saat bertransisi dari pelangton terapung menjadi kerang kecil, dan ditempatkan di penangkaran sekitar 40 jam setelah menetas, tanda-tanda pertama cangkang otot muncul. Setelah sekitar 1 tahun, kerang raksasa berukuran panjang sekitar 10 cm, sekarang mereka menempel erat pada batu bata. Bayi kerang raksasa yang berumur sekitar 1 tahun akan dibawa ke peternakan dan dibesarkan. Ketika kerang raksasa mencapai ukuran sekitar 15 cm dalam 5-8 bulan ke depan, mereka akan dipindahkan ke pemibitan lepas pantai. Di sana mereka diikatkan pada jaring kawat agar tidak terpisah ketika permukaan laut naik dan dikurung dalam kandang, untuk melindungi mereka dari pemangsa seperti ikan pemicu. Kemudian kerang raksasa ditempatkan di atas pasir, sehingga mereka dapat tumbuh hingga ukurannya yang sangat besar ketika mereka mencapai usia dewasa. Saat ini kray dikenal sebagai salah satu dari sedikit peternakan kerang raksasa di dunia. Puluhan tangki besar untuk menampung mereka dengan berbagai ukuran, dan air terus-menerus dipompa masuk dengan air laut dari lautan. Mereka membuat makanannya sendiri dari sinar matahari, seperti alga yang mereka butuhkan hanyalah persediaan air mingguan dan waktu untuk terus berkembang. Spesies kerang raksasa tidak hanya memiliki tubuh raksasa, tetapi juga harganya yang sangat fantastis. Harga jual kerang raksasa tergantung pada ukuran dan berat cangkangnya. Tetapi berkisar antara 400 dolar hingga 2.400 dolar. Daging kerang raksasa sangat ternyat dan kenyal oleh karena itu jenis ini bisa diolah menjadi banyak masakan lezat seperti bakar, kukus, dimasak dengan tumis mentega bawang putih, dan lain-lain. Restoran menganggapnya sebagai suguhan langka. Sedangkan untuk rasanya, orang-orang memuji rasa manisnya, sedikit rasa pedas dan rasa lautnya yang unik. Ini seperti kerang terbaik yang pernah Anda makan dengan sentuhan ekstra dari sesuatu yang istimewa dari laut. Koki sering menyajikannya dalam bentuk irisan tipis seperti sashimi atau dimasak dengan tumisan dan sup mewah. Selain dagingnya yang lezat yang merupakan kenikmatan kuliner tersendiri. Moluska yang lega ini terkenal dengan cangkangnya yang menakjubkan yang memikat imajinasi. Setiap cangkang adalah sebuah mahakarya alam yang memiliki pola yang rumit, warna-warna cerah, dan permainan warna-warni yang memesona yang seolah menari di bawah sinar matahari. Bukan hanya tentang rasanya, tetapi tentang keindahan dan keajaiban yang ditimbulkannya, mulai dari ukurannya yang besar hingga penampilannya yang menakjubkan. Kerang Raksasa berdiri sebagai bukti kekaguman yang menginspirasi keanekaragaman dan keindahan kehidupan laut, karena mereka terus memikat hati para pecinta makanan laut dan pelestari lingkungan hidup. Sama seperti kerang Raksasa tetap menjadi harta karun lautan yang patut dikagumi dan dilindungi bagi generasi mendatang. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Monster laut adalah apa yang orang Jepang biasa sebut sebagai gurita raksasa, makhluk yang bersembunyi jauh di dalam laut. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana mereka berburu dan menyajikan makhluk yang luar biasa ini? Bergabunglah dengan saya dan kita akan menjelajahi metode unik dan hidangan istimewa yang terbuat dari gurita raksasa yang merupakan lambang budaya kuliner mereka. Daerah inovasi seperti Hokkaido, Hyogo, Fukushima, Miyagi dan Kagawa menjadi sangat penting untuk memelihara dan memasok gurita ke pasar domestik dan internasional, yang dikenal dengan nama Mudo Shoto atau Udo. Gurita raksasa Jepang adalah makanan lezat yang langka yang dicari, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga diekspor secara luas ke Korea, China, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Orang Jepang menganggap gurita ini sebagai bagian integral dari masakan lokal mereka, yang biasanya dipanen pada musim gugur dan musim dingin di Laut Utara, di mana ia menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dan tumbuh subur dalam kondisi alam yang keras di dunia laut yang luas. Gurita raksasa Jepang adalah salah satu makhluk paling mengesankan, dengan ukurannya yang menakjubkan dan kecerdasannya yang luar biasa, dijuluki para jenius di lautan. Para ilmuwan ke lautan telah menunjukkan bahwa spesies ini dapat memecahkan labirin dan tantangan kompleks, yang menampilkan ingatan dan kemampuan belajar yang luar biasa. Terlebih lagi gurita raksasa adalah ahli penyamaran sejati dengan sistem sel pigment yang unik di bawahnya. Kulitnya dapat berubah warna dan bentuk menyatu sempurna dengan lingkungannya. Inderanya juga sangat tajam sehingga memungkinkannya untuk melihat lingkungannya secara halus, dan bereaksi dengan cepat dan akurat untuk pertahanan atau berburu. Dengan karakteristik unik yang menarik mereka membutuhkan keterampilan yang sangat tinggi dari para nelayan. Saat Fajar menyingsing nelayan Jepang berangkat ke laut dengan harapan bisa menangkap gurita raksasa. Mereka melemparkan jaring lebar dan menggunakan kait khusus untuk mengejar monster laut yang mengagumkan ini. Tidak berhenti di situ, penyelam berpengalaman juga terjun ke laut dalam, di mana mereka dengan hati-hati memasang kail dan menunggu dengan sabar untuk memanen makhluk-makhluk misterius ini. Setiap perjalanan bukan hanya perburuan, tetapi juga petualangan yang berani ke jantung samudera, tempat manusia dan alam bersatu untuk menghormati dan melestarikannya. Tidak dapat disangkal bahwa berburu gurita raksasa Jepang adalah pekerjaan yang menantang dan berisiko, pelaut dan penyelam menghadapi kondisi cuaca buruk dan kedalaman lautan yang berbahaya. Gurita raksasa tidak hanya sangat kuat tetapi juga sangat sulit ditangkap. Sehingga sering bersembunyi di celah-celah bebatuan karang untuk berenang dengan cepat, dan bahkan dapat mengorbankan tentakelnya untuk mengalihkan perhatian predator ketika diperlukan. Taktik cerdas ini membuat perbuahan mereka semakin sulit, membutuhkan kesabaran dan keberanian yang luar biasa. Bagaimanapun juga perburuan gurita raksasa dan penurunan jumlah ikan, karena dampak lingkungan telah mempersulit pemeliharaan ekosistem laut. Jepang telah menerapkan beberapa tindakan konservasi dan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Peraturan penangkapan ikan yang lebih ketat telah diberlakukan, untuk mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan melindungi lingkungan laut. Selain itu budidaya gurita raksasa dalam kondisi terkendali telah diadopsi, sebagai solusi efektif untuk menambah jumlah mereka. Kampanye kesadaran yang luas juga diadakan, untuk mendorong masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam upaya konservasi ekologi, untuk memastikan keseimbangan dan pembangunan jangka panjang lautan. Dapatkah Anda bayangkan keunikan rasa yang dihadirkan makhluk laut yang mengesankan ini ke setiap hidangan? Mereka yang pernah mencicipinya pasti tidak akan bisa melupakan kelesatannya, menjelajahi kekayaan makanan laut Jepang. Masakan gurita raksasa telah menjadi bahan utama dalam banyak hidangan khas yang memberikan pengalaman rasa yang tak terlupakan. Takoyaki, salah satu jajanan kaki lima yang paling dicintai. Bola-bola renyah ini, renyah di luar dan lembut di dalam, diisi dengan gurita segar membuat setiap gigitannya terasa gurih. Sedangkan gurita sashimi, adalah hidangan yang lebih halus dengan irisan lembut gurita mentah, yang disajikan dengan kaya kecap asin dan wasabi pedas. Menstimulasi semua indera dan meninggalkan sisa rasa yang tak terlupakan. Tahukah Anda bahwa menyiapkan gurita untuk membuat seperti itu? Hidangan yang menggoda benar-benar sebuah bentuk seni. Setelah mengarungi laut yang panjang dan melelahkan, gurita raksasa dibawa langsung dari kapal penangkap ikan ke pabrik pengolahan, di bawah kondisi penyimpanan dingin yang ketat untuk memastikan kesegaran. Di sini pekerja terampil dengan tangan gesit dan pengalaman luas memulai persiapan yang cermat. Proses mereka membersihkan setiap gurita, membuang bagian-bagian yang tidak dapat dimakan, lalu mengurutkan berdasarkan ukuran dan kualitas, setiap langkah dilakukan dengan tepat, memastikan bahwa hanya produk terbaik yang diproses menjadi hidangan lesat berikutnya, yang menjanjikan untuk menghadirkan makanan gurita terbaik bagi pengunjung. Selain rasanya yang tak tertahankan, rasa gurita raksasa juga disukai karena nilai gizinya yang tinggi sebagai sumber yang kaya protein. Porsi gurita 85 gram tidak hanya mengandung 139 kalori, tetapi menyediakan hingga 25 gram protein, sehingga ideal bagi mereka yang membangun otot. Gurita juga merupakan sumber vitamin A, B1, B2, B12, C dan mineral. Jelas bahwa gurita raksasa bukan hanya hidangan khusus, tetapi juga simbol penting, baik dalam budaya kuliner Jepang maupun global. Kekayaan rasa dan nilai gizinya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, dan merupakan jembatan budaya yang berharga melalui setiap hidangan tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan sumber daya kelautan ini. Kita harus sepenuhnya menyadari pentingnya melindungi lingkungan laut untuk saat ini dan masa depan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.